Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai keluar, Pak. Nama saya Jumadi, umur 43 tahun. Pekerjaan kulit bangunan. Pekerjaannya sih ya renovasi rumah. Kadang-kadang ngecet, kadang-kadang masang batak, ngenekin. Bapak tinggal di sini hanya bertiga sama anak. Istri mana, Pak? Kenapa meninggalnya? Itu kanker. Kanker apa? Sudah lama itu, Pak? Gak ada dua tahun. Apakah Bapak masih mengingat istri, Pak? Ya, dia itu gimana ya? Walaupun sakit, tapi... Ngerasain dia sakit itu. Ya. Karena apa ya? Bapak, apa pekerjaannya? Kuli bangunan. Kuli bangunan? Ya. Hari ini sedang tidak bekerja, Pak? Lagi libur. Lagi? Baru rumah. Libur, liburan gitu. Lagi keluarga gitu. Berarti sekarang Bapak sedang ada proyek yang dikerjakan? Lagi ngikut orang ya. Lagi ngikut orang ya. Ya. Berapa penghasilannya, Pak? Ya, gue lebih 70 ribu, Pak. Terus waktu istri masih ada juga Bapak masih bekerja sebagai kuli? Ya, masih. Masih. Ini siapa, Pak? Ini anak yang paling kecil. Yang paling kecil ya? Bapak. Bapak, gimana perasaan yang harus membesarkan anak sekecil ini tanpa ada peranan seorang istri di samping Bapak? Ya, gimana ya mau gak mau. Gimana ya? Gimana ya? Datang jawab saya itu. Ada hal yang Bapak tidak bisa lupakan, tidak? Dari cerita seorang istri. Ya, emang kalau istri itu ya, pengurusin anak itu paling repot itu. Ya. Tapi dia tetap sabar aja itu. Bapak kan penghasilannya sedikit nih. Jika ada proyek baru Bapak ada yang bisa dikerjakan. Kalau misalnya tidak ada bagaimana? Sedangkan anak kan masih membutuhkan biaya, Pak. Ya, paling cari yang perlu orang itu. Maksudnya nanya orang yang perlu tenaga begitu. Itu tenaga tambahan buat ikut kerja gitu. Bapak punya hutang gak? Minya sih. Berapa? Ada 2 jutaan. Buat apa waktu itu minjam? Laku 20% sama istri ini. Ini rumah sewa atau milik sendiri, Pak? Nyewa. Iya. Berapa sebulannya? 300 ribu. 300 ribu. Berarti suatu istri masih ada, tinggalnya di sini juga? Lalu Bapak Jumedi harapannya apa nih saat ini? Nah, saya ingin mencari anak-anak deh. Kita berbitar gitu. Pesan saya, Bapak harus bersabar ya. Walaupun Bapak sekarang ditinggal istri meninggal dunia, tapi bukan berarti Bapak harus terus bersedih. Iya. Karena Bapak mempunyai 2 tanggung jawab, harus membesarkan anaknya. Coba saya ingin bicara sama yang kecil boleh ya? Namanya siapa kamu? Iya. Hah? Askiya. Askiya. Kamu udah pinter bicara. Kamu umur berapa anak? Empat. Empat tahun. Askiya kenapa nangis? Hah? Sayang sama Ayah. Sama Ibu. Sama Ibu sayang. Askiya jangan nangis lagi ya. Askiya sehari-harinya ngapain, Pak? Main. Main saja? Iya. Nggak ada yang lain kayak Bapak ajarkan dia untuk berhitung, hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Bapak belum ajarkan? Kalau malam dia. Kalau malam ya? Iya. Kapan mulai dia masuk sekolah, Pak? Mungkin tahun depan ini pas ada kenaikan, Pak. Tahun depan, saat dia berusia 5 tahun? Iya. TK, Pak? Iya. Kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Jalvani. Jalvani. Kamu umur berapa, Jalvani? Sebelas. Sebelas tahun ya? Tangan sama Ibu nggak? Ibu, ada pernah berkata apa sama kamu yang kamu tidak pernah lupa, Pak? Tidak. 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 Ibu pernah berkata sama kamu tidak. Kamu anak laki-laki harus bikin ayahnya bangga. Tidak. 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 Bapak, simpel saja Pak ya, sederhana saja. Saya mau Bapak setelah ini harus berdagang Pak. Jangan terus-menerus jadi kuli bangunan. Karena kan penghasilannya tidak cukup, anak ini sebentar lagi akan sekolah Pak. Bapak harus berdagang, manfaatkan lahan ini Pak. Bapak bisa berdagang yang lebih manis, jadi Bapak bisa berdagang sekaligus menjaga anak-anaknya. Bapak bisa buktikan itu? Bisa ya? Baik, saya ucapkan untuk Bapak Jumaidi berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Jumaidi. Belanjakan Pak. Selamat. Bagaimana perasaan ini Pak saat ini? Bapak pasti bingung masuk seks ini mau ngapain. Takutnya yang bersifat negatif. Iya. Tapi semua dugan itu salah Pak. Ya, jadi jangan teruslah terpuruk dalam kesedihannya. Bapak harus jadi seorang pengusaha. Bisa. Bapak bisa kan? Bapak mau dagang apa nanti? Bapak, ini. Cilicilan ini. Seperti apa cilicilannya? Cilicilan ini. Cilicilan ini. Bapak mempunyai tugas. Bapak harus habiskan uang 12 juta ini dalam waktu hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Ya, nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya Angel dan satu anggota BRIMOB di belakang saya, Bapak Ari. Hasilnya Bapak Jumidi akan aman selama di pasar. Jangan lupa kepentingan anak yang paling kecil sama yang laki-laki ini. Sekolahnya juga harus diperhatikan. Jika mempunyai tas yang sudah bolong, beli tas baru, beli sepatu baru, beli seragam, beli alat tulis. Bapak sudah siap? Baik. Barang ke-3. Satu. Dua. Tiga. Bapak saya yang bangga. Bapak, kita tolong. Tiga motor, tiga motor. Mana temannya? Bapak, elem, bapak. Bapak, elem. Ikutin, Pak, ini para. Iya. Jangan lupa.